Aura Iblis melonjak ke langit, prestise kekaisaran melonjak, dan medan perang yang awalnya kacau juga menghentikan pertempuran karena kemunculan klan Iblis, dan tersebar ke mana-mana, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Apakah kamu mendapat masalah lagi? Melihat adegan ini, Feng Xinyu memandang Long Chen dengan senyuman di bibirnya. Tidak, 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 kami berperilaku sangat baik di alam Tian Maisuan. Kami selalu menganut sikap mengutamakan perdamaian dan menyelamatkan makhluk hidup. Kami melakukan perbuatan baik dan melakukan perbuatan baik. Bagaimana kami bisa menimbulkan masalah? Long Chen tampak serius, khas. Begitu Long Chen mengatakan ini, para prajurit darah naga baik-baik saja, lagipula mereka sudah terbiasa, tetapi prajurit naga tersembunyi tidak tahan untuk tersenyum, sementara para murid klan naga, Feng Shen Hei Gei, dan Utara Selatan semua aliansi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Long Chen membunuh ratusan juta orang kuat dengan menjentikkan jarinya, menebas tiga belas orang suci surgawi meridian dan hantu menangis dan melolong, mereka akan mempercayainya. Ledakan. Saat monster kuat itu tiba, kekosongannya hancur, dan sekelompok sosok iblis muncul, dan kemudian darah yang kuat mengalir ke langit. Ada bau amis antara langit dan bumi, ribuan oman, kehampaan terkoyak, dan monster besar menutupi langit, itu adalah paus laut. Selain ras monster, ras iblis, ras darah, dan ras monster laut, ada juga ras tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya seperti ras naga, ras roh jahat, dan ras monster, yang semuanya juga terbunuh. Yang paling penting adalah ras manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya juga datang dari segala arah. Melihat pemandangan ini, wajah para murid aliansi utara dan selatan berubah. Sebuah medan perang, dan medan perang ini nampaknya lebih brutal. Apakah ini yang Anda maksud dengan menyelamatkan makhluk hidup? Melihat orang-orang kuat yang tak ada habisnya, Feng xinyu memandang Long Chen dan berkata sambil setengah tersenyum. Tentu saja, Anda juga tahu bahwa orang baik akan naik ke surga setelah bertobat, dan orang jahat dengan sendirinya akan masuk neraka. Soal masuk surga atau neraka, itu bukan terserah saya, semua tergantung ciptaan pribadi. Long Chen masih keras kepala. Sebenarnya, situasi di sini sesuai dengan ekspektasi Long Chen, dia membunuh begitu banyak orang di alam mendalam Tianmai, tidak heran para tetua mereka tidak menjadi gila. Ketika alam mendalam Tianmai runtuh, dengan kecepatan reaksi Long Chen, dia mampu mengirim semua orang keluar dari area yang runtuh dan memindahkan mereka keluar. Namun posisi Dragon Blood Legion dan Long Chen berbeda. Jika mereka kembali ke posisi semula, kekuatan semua orang akan tersebar dan mereka akan dengan mudah dikalahkan satu per satu. Beruntung juga Long Chen tidak memiliki banyak kekhawatiran, karena begitu dia melakukan itu, semua orang akan terbang secara acak, dan seluruh tim akan hancur total. Dengan kekuatan yang tersebar, pasti akan ada banyak korban jiwa. Sekarang dengan bantuan Qian Kun Ding, semua orang kembali ke pintu masuk pavilion Feng Shen Hai bersama-sama, semua kekuatan terkonsentrasi bersama, ini adalah pilihan terbaik. Sepertinya pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Feng Xinyu berkata ketika dia melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya datang, barisannya penuh dan momentumnya sangat mencengangkan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang tak ada habisnya, ekspresi Feng Xinyu sangat tenang, tanpa gejolak emosi, dan nada suaranya seperti berbicara tentang pekerjaan rumah. Ketika ada alasan yang tidak masuk akal, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Senior, Anda bertugas menjaga barisan kami, prajurit udang dan jenderal kepiting ini, jangan ganggu Anda melakukannya sendiri. Kata Long Chen. Setelah memadatkan 13 pembuluh darah kelahiran, kekuatan Long Chen belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Long Chen menemukan bahwa meskipun dia begitu kuat, dia masih tidak bisa melihat melalui kultifasi Feng Xinyu. Kekuatannya sepertinya seperti jurang maut. Tapi semakin dia tidak bisa melihat, semakin bersemangat Long Chen. Kekuatan Feng Xinyu berada di luar imajinasi. Dengan dukungan kuat yang begitu menakutkan, apalagi yang perlu ditakutkan. Kebetulan sudah diselesaikan dengan rekening baru dan lama mereka. Legiun Darah Naga Sialan, bunuh anakku, bunuh muridku, aku ingin kau membayar dengan darah, siapa yang berani berhenti, bunuh tanpa ampun. Orang tua dari klan Monyet Emas Setan Langit memimpin jutaan orang kuat dari Aliansi Setan Langit untuk membunuh mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah pemimpin dari berbagai klan, dan mereka semua adalah eksistensi setingkat Kaisar Dewa. Aura mereka sangat menakutkan. Umat manusia Sialan, berani membunuh klan Paus Langitku, tahukah kamu betapa bodohnya kamu, matilah. Dalam kehampaan, seorang wanita tua keluar sambil memegang garpu tulang. Wanita tua itu bertubuh bulat dan berwajah tua, hampir persis sama dengan wanita gemuk yang dibunuh oleh Long Chen. Ledakan. Berbagai klan datang untuk membunuh dengan liar, mengaum dengan liar satu persatu, tetapi Aliansi Setan Langit memimpin dan menjadi yang pertama. Legiun Darah Naga, Legiun Naga Tersembunyi, Long Yu, Feng Shen Hei Gei, Prajurit Aliansi Utara dan Selatan. Long Chen berdiri dalam kehampaan, menghadap pembangkit tenaga listrik Kaisar Ilahi yang tak ada habisnya, dia berteriak keras, dan suaranya menyebar selama berabad-abad. Di dunia ini di mana benar dan salah tidak dibedakan, dan hitam dan putih dibalik, tidak ada keadilan dan keadilan. Bergantung pada ayah kita, kita akan menjadi tua, dan pendukung kita akan jatuh. Jika kita ingin bertahan hidup di dunia hutan ini, kita hanya bisa mengandalkan darah kita sendiri untuk melindungi orang yang kita cintai. Ketika seseorang ingin menginjak-injak harga diri kita, mengambil nyawa kita, dan membunuh orang yang kita cintai. Kita harus memperlihatkan taring kita, mengacungkan senjata, membakar darah dan nyawa kita, menyatakan perang terhadap dunia yang jelek ini, bunuh. Petik 2 Suara Long Chen, seperti Auman Dewa, menjadi semakin keras, dan pada akhirnya, setiap kata dan setiap suara seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Terutama kata terakhir, membunuh, yang terombang ambing antara langit dan bumi. Kata ini mengandung amarah yang tiada habisnya dan pantang menyerah. Membunuh. 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 Murid Legiun Darah Naga, Legiun Naga Tersembunyi, Klan Naga, Feng Shen Hei Gei, dan Aliansi Utara dan Selatan Gelombang Soversei.com gelombang tiba-tiba menjadi bersemangat. Suara Long Chen langsung menuju ke jiwa mereka, dan penindasan serta penghinaan di masa lalu melonjak ke dalam hati mereka, niat membunuh melonjak ke langit. Jika mereka tidak melepaskan niat membunuh yang mengerikan di dada mereka, mereka merasa akan segera mati. Saudaraku, sekarang adalah waktunya untuk pertempuran yang menentukan, tidak perlu menyimpannya lebih lama lagi, berikan aku tembakan penuh. Guoran berteriak. Sebelumnya di alam mendalam Tianmai, dia selalu mengingat kata-kata Long Chen, tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jangan sampai dia tidak mampu mengatasi perubahan yang tidak terduga. Setelah Long Chen muncul dan beristirahat di Sarang Wanlong, kekuatan mereka pulih hingga 90 persen, dan mereka tidak perlu lagi menyimpannya. Tubuh pertarungan darah naga, buka. Para prajurit darah naga meraung serempak, nyanyian naga bergema di langit, urat naga menyatu dengan penglihatan darah naga, dan kekuatan darah dan darah yang dahsyat menyebabkan semua jalan mengaum dan alam semesta bergetar. Saat melihat momentum legion darah naga, bahkan Feng Xinyu pun gemetar. Lebih dari 7000 orang memiliki pikiran kekuatan dan jiwa yang sama, bagaimana dia melakukannya. Inilah yang paling mengejutkannya, dia belum pernah melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun. Artinya kekuatan begitu banyak orang dapat diringkas menjadi satu kapan saja, dan masing-masing dari mereka begitu kuat. Jika kekuatan semua orang dikumpulkan, kekuatan itu tidak terbayangkan. Orang ini Feng Xinyu memandang Long Chen di depan tim, matanya penuh kekaguman. Badan pertarungan Xi Long, buka. Long Chen berhenti minum, dan cahaya ilahi ungu melonjak ke langit. Di tengah nyanyian naga, dia seperti bintang jatuh ungu, langsung bergegas menuju perkemahan monyet emas setan langit. 5712. Kembalikan nyawa anakku. Hari itu, lelaki tua dari klan monyet emas iblis meraum dengan marah. Putranya terbunuh, dan dia sangat marah. Sasarannya adalah rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Namun, Hou Tianwu terbunuh dan Long Chen belum muncul. Dia terpesona oleh amarah, dan tidak menyadari betapa buruknya Long Chen. Aku masih belum bisa membayarnya kembali, tapi aku bisa mengirimmu ke sana untuk menyatukan kembali ayah dan anakmu. Long Chen mencibir. Kamu kentut. Ayah Hou Tianwu meraum marah, tinjunya ditutupi dengan cahaya kemasan, dan semua kekuatan para dewa terkonsentrasi pada tinju itu untuk sesaat. Melihat ayah Hou Tianwu memukulnya, dia juga mengusirnya. Ledakan. Tinju emas bertabrakan dengan tinju ungu, dan cahaya ilahi dua warna menyusup ke langit. Salah satunya adalah kaisar yang disegel di era kekacauan, dan yang lainnya adalah arogansi tertinggi di zaman modern. Benturan daging dan darah tanpa gerakan mewah apapun, terlihat jelas bahwa baik ayah Long Chen maupun Hou Tianwu sangat percaya diri dengan tubuh fisik mereka. Dalam belitan kecemerlangan ilahi ungu dan emas, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan setan langit dan monyet emas terpesona oleh gelombang udara. Patah. Namun, sebelum semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di gelombang udara, ayah Hou Tianwu terbang terbalik dengan suara keras, dan ada sidik jari besar berwarna ungu di wajahnya. Sidik jari ini sangat mencolok. Klan iblis langit dan monyet emas, pergilah ke neraka untukku. Tepat ketika orang-orang masih terkejut melihat asal mula sidik jari di wajah ayah Hou Tianwu, terdengar raungan sedih, cakar tajam robek langit, dan jatuh langsung ke klan monyet emas setan langit. Engah kepulan. Pukulan ini sangat menakutkan, tetapi tidak bersuara. Ini adalah jurus pamungkas Bai Xiaole dan Xiaojiu setelah mereka bergabung bersama, menutupi kekuatan mengerikan dengan kekuatan luar angkasa. Ratusan orang kuat dari klan setan langit dan monyet emas langsung dihancurkan oleh satu cakar, dan daging serta darah mereka beterbangan kemana-mana. Ah! Melihat darah yang tak ada habisnya, rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menjadi semakin gila, tubuhnya yang besar menimbulkan kekacauan. Pada saat ini, anggota kuat dari klan monyet emas setan langit memanifestasikan tubuh mereka satu demi satu, berubah menjadi raksasa dan membunuh Xiaojiu. Namun, saat ini, mata Xiaojiu memerah, cakarnya seperti pisau, dan dia menggigit dengan panik. Ia bahkan tidak menggunakan kesaktiannya, karena perasaan menyentuh daging dan darah saat menggigit akan membuatnya semakin bahagia. Ledakan! Ayah Hou Tianwu, yang ditampar oleh Longchen, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit, dan tiba-tiba seberkas cahaya muncul di belakang kepalanya. Begitu kecemerlangan ilahi itu muncul, seluruh dunia tiba-tiba tenggelam, dan auranya tiba-tiba melonjak lebih dari sepuluh kali lipat dalam sekejap. Mahkota Tuhan Ketika Longchen melihat kemegahan ilahi di belakang kepalanya, hatinya sedikit bergetar, dan dia akhirnya melihat mahkota ilahi yang hanya dapat dipadatkan oleh yang kuat di era kekacauan. Karena ini adalah zaman berakhirnya Dharma, maka pada zaman ini kaisar manusia atau kaisar dewa tidak dapat memadatkan mahkota kerajaan. Namun, generasi Longchen telah mengikuti arus keberuntungan. Selama dia memadatkan urat naga kelahirannya, dia bisa memadatkan mahkota kerajaan. Mahkota jalan kekaisaran juga memiliki tingkatan, semakin banyak urat naga kelahiran, semakin sempurna kinerja saat melintasi malapetaka, dan semakin tinggi tingkatan mahkota jalan kekaisaran. Tingkatan mahkota kekaisaran dapat dibedakan berdasarkan warnanya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Ada tujuh tingkatan, dengan warna merah sebagai nilai terendah dan ungu sebagai nilai tertinggi. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara level yang sama dengan mahkota kekaisaran dan tanpa mahkota kekaisaran, seperti kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Ayah Hou Tianwu adalah kaisar ilahi peringkat sembilan, tetapi jika itu adalah kaisar ilahi biasa, dia tidak akan mampu menangkap pukulan Longchen sebelumnya, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Tapi dia adalah orang kuat di era kekacauan. Tubuhnya dipelihara oleh energi kekacauan, dan dia sangat kejam, yang tidak sebanding dengan orang-orang kuat di zaman ini. Jadi, meskipun aura Longchen kuat, dia pikir dia bisa dengan mudah meledakkannya dengan satu pukulan, tapi dia tidak memanfaatkan pukulan itu, dan ditampar oleh Longchen. Di bawah amarahnya, dia tidak ingin lagi menyimpannya, dan pancaran cahaya ilahi muncul di belakang kepalanya. Di bawah berkah pancaran sinar ketuhanan, bagian atas kepalanya seolah ditutupi dengan mahkota kaisar, yang juga merupakan asal-muasal gelar mahkota kekaisaran. Dengan munculnya mahkota kekaisaran, aura Ayah Hou Tian Wu melonjak lebih dari 10 kali lipat, dan kekuatan langit dan bumi terus berkumpul ke arahnya, dan auranya terus meningkat. Aura yang kuat mengguncang ruang di sekitarnya. Berdengung. Engah kepulan. Tepat ketika Ayah Hou Tian Wu memanggil mahkota dewa, pertempuran berdarah telah dimulai, dan legiun darah naga telah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik klan monster. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Yao Zhu adalah bahwa pembangkit tenaga listrik kaisar dewa tingkat tinggi ini hanyalah daun bawang di depan legiun darah naga. Konfrontasi antara kekuatan lama dan kekuatan baru merupakan pembantaian yang tidak seimbang. Bahkan kekuatan terlemah dari aliansi utara dan selatan pun bertempur dengan gagah berani saat ini. Bukan karena kaisar dewa generasi ini tidak bekerja cukup keras, tetapi mereka tersingkir oleh waktu, dan berkah keberuntungan di alam mendalam Tian Mei menciptakan celah seperti tebing. Melihat anggota kuat klan monyet emas iblis surgawi dibunuh gelombang soverse.com gelombang ayah Hou Tian Wu sedang terburu-buru. Mereka semua dipanggil. Membalas dendam putranya adalah salah satu aspeknya, sekaligus untuk menunjukkan supremasi Yao Zhu dan membangun gengsi bagi semua suku. Sekarang para kaisar dewa ini telah dibantai dan kekuatan besar menderita kerugian besar, siapa yang akan memimpin setelah iblis surgawi dan monyet emas mati. Ayah Hou Tian Wu meraung, dan tongkat emas panjang muncul di tangannya, dan mahkota kerajaan mengalir, dan dia menghancurkannya ke arah Long Chen. Potong, pakai topi hijau, apa karena takut orang lain tidak tahu kalau istrimu tampan. Long Chen mencibir, dan melambaikan tangannya yang besar, bulan jahat yang lunas ada di tangannya. Begitu Long Chen mengatakan ini, Feng Xin Yu, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak bisa menahan senyum. Mulut Long Chen ini terlalu rusak. Mahkota kerajaan ayah Hou Tian Wu adalah tingkat keempat di tingkat pelangi. Hijau di antara warna merah, jingga, kuning, dan hijau, warna ini memahkotai kekuatan hidup dan menguatkan kekuatan tubuh fisik. Sebenarnya mahkota kerajaan ayah Hou Tian Wu berwarna ungu, dan merupakan eksistensi paling atas, namun selama segel yang panjang, kekuatan mahkotanya telah menurun, dan akhirnya terdegradasi menjadi hijau. Ketika ayah Hou Tian Wu mendengar kata-kata Long Chen, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, wajahnya ganas seperti hantu, tanda tak berujung pada tongkat emas menyala, dan dengan berkah dari seluruh tubuhnya, dia berharap bisa menghancurkan Long Chen. Menjadi daging dengan satu batang lumpur. Berdengung. Dalam kemegahan ilahi ungu, tiga belas urat naga muncul, dan gambar kelompok manik-manik naga yang melengkung muncul kembali. Saat itu muncul, kekuatan darah naga Long Chen langsung terbakar, dan kekuatan dahsyat itu meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Di bulan jahat yang lunas, pola naga menyala, dan dia menebas tongkat emas, dan dua kekuatan penghancur bertabrakan. 5.713 Ledakan. Di tengah suara dewa yang bergemuruh, ayah Long Chen dan Hou Tian Wu terbang terbalik pada saat yang sama, meninggalkan riak ungu dan emas di kehampaan. Kaisar di era kekacauan tidak lebih dari itu. Long Chen sangat terkejut dengan ayah Hou Tian Wu hingga darahnya melonjak dan lengannya mati rasa. Namun, sepertinya ada kesenjangan besar antara ini dan kaisar dewa kekacauan yang dia bayangkan. Anak laki-laki itu sedang mencari kematian. Diejek oleh Long Chen, ayah Hou Tian Wu sangat marah, dan diejek oleh anak suci surgawi adalah hal yang sangat memalukan baginya. Ledakan. Energi darah emas naik, mahkota dewa ayah Hou Tian Wu terus bergetar, dan nyala api terlihat samar-samar naik. Orang tua itu telah kehilangan kekuatan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun. Meskipun aku kurang dari 1% dari puncakku, aku bukanlah sampah kecil seperti yang bisa kamu anggap enteng. Ayah Hou Tian Wu mengertakkan gigi, wajahnya garang. Auranya meningkat dengan cepat, tekanan kaisar semakin kuat, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang ganas mengunci Long Chen dengan kuat. Ayah Hou Tian Wu sangat marah. Dibenci oleh anak manusia membuatnya lebih marah daripada kematian putranya. Ledakan. Kekosongan di bawah kaki ayah Hou Tian Wu meledak, dan api ilahi emas menyala. Dia bergegas menuju Long Chen seperti kilat emas. Saat ini, auranya meningkat beberapa kali lipat lagi. Matilah aku. Saat ayah Hou Tian Wu meraung, api emas menari-nari di sekujur tubuhnya, dan tongkat emas bersinar dengan cahaya kemasan, menyerang Long Chen dengan liar. Kamu adalah bajingan tua dan jelek, jika kamu tidak ingin mati, mengapa aku harus mati? Long Chen mencibir, dan bulan jahat yang lunas terbang dengan cepat. Boom-boom-boom. Bulan jahat yang lunas bertabrakan dengan tongkat panjang emas dengan gila-gilaan. Ledakan. Tiba-tiba, ayah Long Chen dan Hou Tian Wu berhenti berteriak pada saat yang sama, dan terdengar suara keras. Saat dua tentara berdarah berjuang keras, ayah Long Chen dan Hou Tian Wu mundur pada saat yang sama. Saat Long Chen mundur, garpu tulang turun dari langit, membawa kekuatan tertinggi, dan datang untuk membunuh Long Chen. Bos. Guoran berteriak. Jangan khawatirkan aku, aku akan membunuhmu. Long Chen berkata dengan dingin. Berdengung. Melihat garpu tulang menusuk, Long Chen membuat segel dengan tangan kirinya dan membantingnya. Sebuah perisai transparan muncul, dan karakter, Yu, besar muncul di perisai itu, dan ada banyak rune di sekitarnya. Sirkulasi, suasana kekacauan terjalin, dan ketika perisai dilepaskan, dunia bergetar. Ledakan. Garpu tulang menebas perisai rune dengan keras. Yang mengejutkan wanita tua dari keluarga Paus Laut, ketika perisainya bergetar, kekuatan penghancurnya menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Tidak ada jejak. Dan ketika Long Chen melawan wanita tua dari keluarga Paus Laut, ayah Hou Tian Wu, pria terkuat di era kekacauan, memiliki wajah besar, menembak dari punggung Long Chen, dan mengambil Long Chen langsung dengan tongkat. Rompi itu penting. Kamu benar-benar punya wajah, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Long Chen mencibir, bulan jahat yang lunas berdengung, dan tiga belas bayangan naga terjalin, dan aura agung dan ganas muncul. Memukul. Bulan sabit mengejutkan langit. Long Chen menebas dengan pisau, dan bayangan pisau itu menembus langit, galaksi tercurah, dan sepuluh ribu cara terkoyak. Ketika mereka melihat pisau ini, Guoran dan yang lainnya langsung teringat pada pisau mengejutkan Long Chen berwarna putih. Pada saat ini, pisau Long Chen sangat mirip dengan pisau yang dihirupnya. Saat pisau ini dipotong, ruang dan waktu seakan terdistorsi. Ledakan. Dengan suara keras, ayah Hou Tian Wu memuntahkan setegup darah, dan terbang terbalik dengan tongkatnya. Ledakan. Sosoknya terbang mendekati tanah, menembus pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang dari pandangan orang. Mati. Wanita tua dari keluarga Paus Laut melihat bahwa Long Chen telah meminjam kekuatannya dan mengambil kesempatan itu untuk melukai ayah Hou Tian Wu dengan serius. Alisnya terangkat. Chi. Pedang tajam itu menembus udara, dan bahkan runit jalan pun terpotong. Sebuah lubang besar ditusuk secara paksa di kekosongan tempat Long Chen berada. Namun, pukulannya meleset. Ketika pisau tajam itu dekat dengannya, Long Chen berbalik ke samping dan menghindari pukulan fatal itu. Hati Long Chen bergetar, pukulan ini sangat kuat, dan berkat pengalamannya yang kaya, dia secara naluriah menghindari pukulan ini, sedangkan bagi yang lain, mustahil untuk menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Ledakan. Long Chen mengangkat kepalanya untuk menghindari pukulan itu, menendang wajah wanita tua itu, dan dengan keras, wanita tua itu ditendang oleh Long Chen. Debu naga. Pada saat ini, suara kertakan gigi tiba-tiba datang, dan Long Chen terkejut saat mendengar suara ini. Berdengung. Sebuah tombak menembus sembilan langit dan menembak ke arah Long Chen dengan niat membunuh yang membuat Wan Dao ketakutan. Ledakan. Long Chen tertangkap basah dan terlempar oleh tombak. Long Chen melihat ke dalam kehampaan. Wah, hidupmu lumayan besar, bukankah ini mati? Di atas kehampaan, naga berlumuran darah berada di lapangan. Pada saat ini, aura pembunuh sedang melonjak, dan api ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya. 13 urat naga terbakar dengan liar. Ketika dia melihat Long Chen, wajahnya berubah hingga berubah bentuk. Kalau aku belum mati, berarti waktu kematianmu sudah tiba. Long Zae Yeh meraung, sayapnya berkibar di belakangnya, dan dia, terbakar dengan darah dewa, bergegas menuju Long Chen seolah dia gila. Ternyata dengan pukulan besar Long Chen, Long Zae Yeh dan yang lainnya langsung tertekan ke tanah, dan kekuatan kekerasan tersebut hampir menghancurkannya. Namun, pada saat dia akan meledak, alam Tian Maisuan adalah yang pertama tidak mampu menanggungnya, dan hukum runtuh, dan pada saat itu, kekuatan Long Yun dibubarkan oleh hukum yang runtuh. Namun dalam keruntuhan hukum, mereka pada akhirnya akan binasa bersama dengan Tian Maisuan Jing, namun pada saat kritis, Long Zae Yeh membakar darah hidupnya, dan akhirnya lepas dari belenggu hukum, kabur dari gerbang luar angkasa. Hampir mati, dia kembali ke kaisar surga, dan langsung merasakan aura Long Chen, dan dia yang sangat membenci gelombang Soversee.com gelombang segera membunuhnya. Mendapatkan kembali kehidupan, tetapi tidak menghargainya, bersikeras untuk mati, mengapa repot-repot? Kalau begitu, izinkan saya melihat apakah Anda akan seberuntung terakhir kali. Petik 2 Berdengung Long Chen mengangkat lunas di tangan Xie Yue, dan 13 naga raksasa di belakangnya menembakkan api ungu. Pada saat itu, Long Chen tidak lagi menyimpannya, dan akhirnya mengambil keadaan berada di alam mendalam Tian Mai. Ledakan Api ungu melesat langsung ke langit, menembus langit, dan aura Long Chen seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Ledakan Long Zae Yeh, yang bergegas menuju Long Chen, dipotong oleh Long Chen dengan satu pisau, dan darah muncrat dengan deras. Long Zae Yeh kaget dan marah. Dia tidak percaya Long Chen masih bisa mempertahankan kondisi puncaknya. Mati. Namun saat ini, tiga sosok datang dari tiga arah sekaligus, yaitu Ming Long Tian Feng, Fan Tian De, dan Li Changgeng. Tak satupun dari mereka meninggal, dan mereka semua melarikan diri pada saat-saat terakhir. Ketiga orang ini sepertinya sudah membuat janji, dan mereka menyerang Long Chen dari tiga arah. Saat ini, Long Chen baru saja memukul mundur Long Zae Yeh, memberi mereka kesempatan untuk mengunci. Pada saat itu, Long Zae Yeh tiba-tiba mengerti bahwa ketika dia bergerak, ketiga orang ini telah mengamati secara rahasia, menggunakan dia sebagai umpan untuk mengarahkan Long Chen menunjukkan kekurangannya. Penghinaan terbesarnya. Long Chen tiba-tiba dikunci oleh tiga orang pada saat yang sama, tetapi seringai muncul di wajahnya, dan dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Huo Ling'er, Lei Ling'er, jangan simpan untukku, gunakan seluruh kekuatanmu untukku. Berdengung. Di ibu jari dan jari tengah tangan kiri Long Chen, dua kelompok api muncul, dan nafas kehancuran meroket. Saat itu, warna dunia berubah. 5.714 Dua kelompok api membubung dengan cepat, gagak emas dan kelinci giyok muncul, suhu antara langit dan bumi meningkat dengan cepat, dan keinginan untuk menghancurkan meledak. Pada saat yang sama, di ruang kacau Long Chen, api pada pohon kembang sepatu kuno dan pohon matahari yang menyala begitu terang menghilang dalam sekejap. Berdengung. Adapun dua api di ujung jari Long Chen, cahaya ilahi meledak, menelan langit dan menelan sosok mereka bertiga. 10.000 Cara untuk kembali. Saat Long Chen berhenti minum, terjadi ledakan, dan setelah api matahari dan matahari menyatu, gelombang api terjadi. Boom-boom-boom. Tiga sosok terlempar ke udara, darah muncrat satu per satu, dan mereka dalam keadaan malu. Long Chen menggunakan trik ini di alam Tian Mai Suan. Pada awalnya, ketiga Ming Long Tian Feng tidak peduli, mengancam. Jadi ketika gerakan menyerang Long Chen muncul, mereka tidak peduli, tetapi ketika kekuatan matahari dan matahari meletus, mereka menyadari bahwa kekuatan pukulan Long Chen seratus kali lipat dari alam mendalam Tian Mai. Ternyata di alam Tian Mai Suan, Long Chen hanya menggunakan sebagian dari kekuatan gagak emas dan kelinci giok, karena tujuannya adalah untuk membunuh ikan-ikan lain itu, dan dia juga ingin mencobanya. Kekuatan macam apa yang akan dihasilkan setelah fusi dengan kelinci giok? Terus terang, ini hanya percobaan, tapi kali ini, Long Chen telah sepenuhnya menguasai dua kekuatan tersebut, dan langsung menggunakan gagak emas dan kelinci giok untuk mengekstraksi kekuatan pohon kuno Fusang dan pohon taein. Sekarang gagak emas telah muncul dari nirwana, menurut Huoling Er, gagak emas saat ini sudah setara dengan alam raja manusia yang kuat dari umat manusia, dan gagak emas yang telah maju ke alam raja manusia memilikinya. Mengalami perubahan kualitatif pada api matahari. Dibandingkan dengan masa lalu, ini bukanlah sebuah konsep sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan kekuatan asli kayu kuno Fusang dan kayu taein. Terkutuklah. Yang paling penting adalah api matahari dan matahari menyerbu pembuluh darah mereka dan bahkan jiwa mereka menghanguskannya dari dalam dan mereka berteriak dengan menyedihkan. Dengan jentikan jari, ketiga pria kuat itu hampir musnah, dan telapak tangan Long Chen juga berdarah karena keterkejutannya. Bahkan dengan kekuatan Long Chen saat ini, dia tidak bisa mengendalikan pukulan mengerikan itu dan terluka. Namun, cedera ini tidak berarti apa-apa bagi Long Chen. Setelah pukulan itu, sebelum api tersebar di seluruh langit, Long Chen berkedip, dan dia telah menindas Brahma Tiande dan tulang naga Si Iwe menebas. Ledakan. Api di tubuh Brahma semakin membesar, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan itu, tetapi terjadi ledakan keras. Brahma seperti bintang jatuh, dan dipotong ke tanah oleh Long Chen dengan pisau. Ho Ho. Melihat Fan Tiande menderita kerugian besar, Ming Long Tian Feng dan Li Changgeng mundur dengan cepat, dan kekuatan api masih mengikis daging dan jiwa mereka. Di negara bagian ini, melawan Long Chen berarti mencari kematian. Ledakan. Pada saat ini, aura Kaisar Dewa terpancar, dan Ayah Ho Tian Wu datang untuk membunuhnya lagi. Saat ini, dia memiliki rambut acak-acakan dan mata merah, seolah dia gila. Anak manusia sialan, beraninya kamu meremehkanku. Ayah Ho Tian Wu menderita kerugian di tangan Long Chen satu demi satu. Dia benar-benar gila, bahkan di era kekacauan, dia adalah seorang Kaisar yang tiada taranya. Sekarang, dia dikalahkan oleh seorang anak kecil di zaman Malapetaka. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ledakan. Cahaya ilahi emas di belakang Ayah Ho Tian Wu melonjak, dan tanda emas tak berujung meledak. Kulitnya dengan cepat layu, vitalitasnya menurun dengan cepat, dan pada saat yang sama, auranya melonjak pesat. Jelas sekali Ayah Ho Tian Wu benar-benar gila. Dia membakar jiwa darah dan kekuatan hidupnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Berdengung. Auranya tidak hanya meningkat, tetapi juga mengalami perubahan kualitatif. Di mahkota hijau para dewa, ada garis-garis benang biru. Dengan munculnya benang biru, fluktuasi langit dan bumi menjadi semakin intens. Meremehkanmu. Jika kamu lebih pendek, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Jika Anda tidak menerimanya, datanglah untuk bertarung. Menghadapi kaisar dewa era kekacauan yang hampir gila, Long Chen dengan kejam mengucapkan kalimat ini. Setan langit dan monyet emas awalnya bertubuh pendek, tetapi mereka memiliki harga diri yang kuat, dan mereka paling tabu bagi orang lain untuk menyebutkan kelemahan mereka. Meskipun mereka juga dapat bertransformasi menjadi ribuan mil, pada dasarnya mereka hanya melakukannya jika mengandalkan kekuatan eksternal. Dalam kondisi tidak bergantung pada kekuatan luar, tubuh asli adalah yang terkuat, jika tidak, tubuh besar hanya akan menjadi beban bagi tubuh mereka. Ah! Kata-kata Long Chen menusuk hati Ayah Hou Tianwu seperti anak panah beracun. Dia mengeluarkan raungan yang menakutkan, suaranya sudah serak, dan dia benar-benar marah karena marah. Iblis langit membakar jiwa, monyet emas membunuh langit. Cahaya ilahi pada tongkat emas di tangan Ayah Hou Tianwu meningkat dengan cepat, sementara tubuhnya sendiri menyusut dengan cepat, rambutnya rontok, dan berubah menjadi abu terbang di udara. Ayah Hou Tianwu sebenarnya memberkati semua kekuatan kehidupan dalam pukulan ini. Pukulan ini, entah kamu mati atau aku mati. Hei, hei, aku baru saja bercanda, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan berdamai? Long Chen tiba-tiba tersenyum. Mati. Menghadapi Long Chen yang tertawa gelombang Soversei.com gelombang Ayah Hou Tianwu hampir menjadi gila karena marah, dan hampir kehilangan nafas dalam satu tarikan nafas. Melihat Ayah Hou Tianwu menolak untuk berjabat tangan dan berdamai, Long Chen menarik nafas dalam-dalam, membuka tangan kirinya, dan jimat karakter, Yu, muncul. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, saat jimat itu muncul, tiga ribu cahaya ilahi ungu muncul dalam penglihatan di belakang Long Chen. Sajak. Pada saat itu, ekspresi Long Chen menjadi serius. Dia telah mempelajari trik ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah benar-benar menggunakannya karena dia takut diintip oleh Long Chen berbaju putih. Yang digunakan sebelumnya semuanya adalah produk setengah jadi, tetapi menghadapi serangan putus asa Ayah Hou Tianwu, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini dalam keadaan utuh. Perlindungan dengan kata Yu muncul, dan tiga ribu jimat menganggapnya sebagai intinya, mekar seperti bunga plum, membentuk peta dewa yang aneh. Saat peta ilahi terbentuk, gunung, sungai, dan sungai berputar, dan matahari, bulan, dan bintang muncul. Seluruh tubuh trik ini, Long Chen memanggil namanya Dewa Kerajaan. Berdengung. Saat Long Chen memanggil namanya, perisai itu sepertinya diberi kehidupan, dan nafas tiga ribu jimat menyatu dengan langit dan bumi dalam sekejap. Ledakan. Di bawah tatapan tegang dari banyak orang, tongkat panjang emas itu menghantam perisai yang ukurannya hanya beberapa kaki. Berdengung. Yang mengejutkan semua orang, ukulan ini, yang berisi kekuatan hidup Ayah Hou Tianwu, tidak meledakan perisainya, dan tiga ribu rune pada perisai itu perlahan menyala, tanpa diduga begitu sunyi. Tanpa suara, dia menyerap kekuatan pukulan ini. Berdengung. Tulang naga Si Iwe di bahu Long Chen, dengan pola naga menyala, tiba-tiba terlepas dari bahu Long Chen dan menebas di belakangnya. 5715. Bayangan pisaunya sangat mengejutkan, dan jatuh menuju kehampaan. Pada posisi itu, sesosok tubuh sedang memegang garpu tulang, menembus langit dengan kekuatan, dan menusuk tepat ke punggung Long Chen. Serangan ini datang dari titik buta Long Chen. Masuk akal jika Long Chen tidak dapat memperhitungkan hal ini ketika dia sepenuhnya menangani serangan ayah Hou Tianwu. Namun, Long Chen sepertinya tahu bahwa wanita tua dari klan Paus Laut akan menyelinap ke arahnya, dan tulang naga Si Iwe mengintegrasikan semua kekuatan yang diserap oleh perisai ilahi ke dalam pisaunya. Ledakan. Dengan ledakan keras, garpu tulangnya hancur, dan wanita tua itu dipotong menjadi dua bagian oleh Long Chen. Wanita tua dari keluarga Paus Laut tidak pernah memikirkan bagaimana dia gagal sampai dia meninggal. Kotoran. Wanita tua dari keluarga Paus Laut terbunuh, dan tubuh utamanya muncul. Long Chen melambaikan tangannya, dan sebelum mayatnya membesar sepenuhnya, ia langsung dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau. Di tanah hitam di ruang yang kacau, Paus Laut yang mati belum dicerna, dan mayatnya bertumpuk seperti gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah Hou Tian Wu, seluruh tubuhnya layu saat ini, dan auranya seperti lilin yang tertiup angin, yang akan padam kapan saja. Dia melihat perisai di depannya dengan tidak percaya. Kocok perisai ini. Deng tua, kamu tidak mati secara tidak adil, ini adalah salah satu kesaktianku yang terkuat. Oke, sudah hampir waktunya, jangan buat anakmu menunggu terlalu lama, momong-momong, sesampainya di sana, sapa Hou Tian Wu untukku. Long Chen berbicara, menunjuk dengan jari. Kotoran. Sambaran guntur meledak, menembus dahi ayah Hou Tian Wu. Dia sudah kelelahan dan tidak punya kekuatan untuk menghindar, dan langsung terbunuh oleh satu pukulan. Saat itu, penonton dikejutkan. Apakah Long Chen ini monster? Dikepung oleh 13 pembangkit tenaga listrik tingkat naga, dia masih bisa membunuh pembangkit tenaga listrik kaisar dewa generasi tua. Hal yang paling menakutkan adalah dia berperilaku begitu mudah. Feng Xin Yu berdiri di atas kehampaan, matanya yang indah berbinar. Dia telah memperhatikan pergerakan seluruh medan perang. Legiun darah naga seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Murid Hai Ge bertarung secara tidak langsung, tapi dia sendiri jarang bergerak, menyerahkan semua kesempatan kepada orang lain. Wajah Feng Xin Yu menunjukkan ekspresi lega, Tang Waner telah berkembang pesat kali ini, dia tidak lagi kompetitif, dia tahu bagaimana menangani situasi secara keseluruhan, dan secara bertahap memiliki sikap seorang pemimpin. Tidak ada masalah keamanan di sini, dan sebagian besar pemikiran Feng Xin Yu tertuju pada Long Chen. Melihat Long Chen menghadapi pengepungan banyak orang kuat, kekuatan dan taktiknya sempurna. Sikap seorang master yang mengendalikan segalanya, bahkan Feng Xin Yu harus menghela nafas, beberapa orang terlahir sebagai komandan, kendali semacam ini tidak dapat dicapai dengan kerja keras sama sekali. Sambil berbicara dan tertawa, dia menghitung dan membunuh dua pembangkit tenaga listrik kaisar dewa dari era kekacauan. Orang luar mungkin berpikir ini adalah metode yang memalukan, tetapi dalam pandangan Feng Xin Yu, inilah kebenaran yang sebenarnya. Kebijaksanaan. Kesombonganmu berakhir di sini. Tiba-tiba Brahma keluar sambil mengertakkan giginya, seluruh tubuhnya terbakar dengan kecemerlangan ilahi, dan tanda tak berujung berkumpul di antara alisnya, kata, Fan, yang samar-samar terlihat muncul. Ketika kata Sansekerta muncul, aura Brahma berubah, aura suci menyala, kehampaan meraung dan meledak, kehampaan di belakangnya retak, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Ketika sosok itu muncul, tekanan yang menyesakkan itu langsung mengunci Long Chen. Panggilan. Long Gu Si Yue membawanya di pundaknya, dan Long Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah ini akhirnya waktunya untuk memindahkan ayahmu keluar? Sebelumnya, saya bertanya-tanya, mengapa kamu tidak menelpon ayahmu? Mungkinkah anakmu liar? Apakah itu? Sosok itu sebenarnya adalah sosok Brahma, namun bukan patung, melainkan lebih seperti tubuh Dharma, yang terus berubah antara maya dan nyata, dan kesaktian yang tak ada habisnya disuntikan ke dalam tubuh Brahma dari tubuh Dharma. Berani menghujat Dewa Brahma, kamu Long Chen pantas mati sepuluh ribu kali, aku biarkan kamu sombong sampai sekarang, kamu harusnya puas dan bersyukur. Saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Selanjutnya, Anda akan memahami apa kesenjangan sebenarnya. Kata Brahma dingin, dan suaranya berubah saat ini. 5716 Ketika tangan besar itu muncul, kekuatan cara kaisar mengikis seluruh dunia, dan hukum segala cara harus menyerah padanya. Kamu juga menggunakan kekuatan ayahmu. Mengapa kamu tidak membiarkan ayahmu merasukimu? Long Chen mencibir di hadapan tangan besar yang menutupi langit, mengetahui bahwa puncak naga dunia bawahlah yang melakukan serangan. Ukulan ini mengandung kekuatan kaisar dunia bawah, tapi tidak sesuai dengan keinginan kaisar dunia bawah. Berdengung Tulang naga di tangan Long Chen bersinar jahat, dan kekuatan darah naga terbakar. Di bawah berkah dari 13 pembuluh darah surgawi dan energi naga, kekuatan darah naga Long Chen tampaknya tidak ada habisnya. Dia tidak takut pada musuh manapun, bahkan jika itu adalah menghadapi Brahma dan puncak naga neraka dengan bantuan kekuatan eksternal. Ledakan Namun, sebelum Long Chen bisa bergerak, seberkas cahaya ilahi melesat dari luar langit, mengenai tangan besar itu, dan dengan keras, tangan hitam yang menutupi langit dihancurkan oleh cahaya ilahi. Ketika dia melihat cahaya ilahi, Long Chen terkejut dan bahagia, tetapi pada saat ini, sebuah suara yang familiar datang. Istana yang tak terukur di depan gunung yang tak terukur, pohon pinus yang tak terukur di luar gerbang tak terukur, kesombongan surga tidak akan mampu mengejar mimpinya, dan akan menjadi kosong saat ia bertemu dengan pikiran tinta. Suara saw bau bergema di seluruh dunia, diikuti dengan suara gemuruh dan ledakan, dan peti mati kuno menerobos langit. Di atas peti mati, seorang pria berdiri tegak, dengan jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memegang busur warna-warni di tangannya. Ketika sepasang mata penonton terfokus padanya, dia melambaikan tangannya, dan dalam postur yang sangat anggun dan lincah, dia melepas jubahnya, memperlihatkan wajah Monian yang tampan, namun genit tanpa henti. Dicampur dengan wajah gendut bayi. Jangan panik, Long Chen. Saya, Monian, di sini untuk membantu Anda. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya putra kaisar dunia bawah. Monian berteriak keras, sebuah sikap yang sangat arogan muncul di medan perang. Adikmu, matamu yang mana yang melihatku panik? Tidakkah kamu melihat ada keberadaan menakutkan di belakangku yang menghalangi formasi untukku, apakah aku panik? Long Chen terdiam beberapa saat. Di mana si idiot itu, kemarilah dan mati. Ming Long Tian Feng berteriak dengan marah. Serangan Ming Long Tian Feng ditusuk oleh Monian, dan dia terkejut dan marah. Melihat Monian luar biasa begitu dia muncul di atas panggung, membacakan puisi dan mengudara, Ming Long Tian Feng tiba-tiba menjadi marah. Menurutku pria bernama Monian ini bahkan lebih menyebalkan daripada Long Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Ming Long Tian Feng ditutupi asap hitam, dan tiang hitam bertatahkan di antara alisnya. Kekuatan kaisar yang melonjak datang dari tiang hitam. Mustahil untuk mengatakan bahwa alam semesta sunyi, satu orang dan satu busur menahan langit, menghadap angin dan pohon giyok di jalan yang santai, sembilan hari dan sepuluh tempat terserah saya. Setelah peti mati itu terbang ke tepi medan perang, kecepatannya melambat, seolah memberi dirinya waktu untuk melantunkan puisi. Monian mengangkat wajahnya, menyipitkan mata ke langit, dan memandang dunia melalui lubang hidungnya. Tas Sao. Kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa dan kulitnya merinding. Monian, orang ini, tidak memiliki syarat untuk berpura-pura, dan dia akan dengan paksa menciptakan kondisi untuk berpura-pura. Jika ada syarat untuk berpura-pura, dia akan mencoba segalanya. Caranya adalah dengan berpakaian lebih cantik. Dogerel di balik ini tidak memiliki konsepsi artistik puitis, itu murni jingel, tetapi dengan adanya yang arogan, ekspresi lancang, dan kesombongan yang pura-pura, tertulis di seluruh wajahnya, betapa tak terkalahkannya kesepian. Aku tidak tahan lagi, matilah aku. Minglong Tian Feng sangat marah hingga giginya hampir digertak. Ledakan. Pada saat ini, Minglong Tian Feng menjadi Minglong Tian, gila, dan rambut panjangnya berdiri karena marah. Dia melangkah maju dengan satu langkah, dan tiga belas urat naga menyalakan api dunia bawah, seolah-olah dia telah dibunuh dari neraka. Ganasnya, tombak itu melonjak dan menusuk Monian. Puncak naga dunia bawah telah mengaktifkan batu raja dunia bawah, yang, seperti Brahma, dapat menggunakan kekuatan kaisar dunia bawah. Saat ini, dia sangat kuat. 5.717 Setelah suara minuman, sekelompok sosok muncul, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, janggut, dan pedang panjang di punggungnya. Begitu dia muncul, semua orang termasuk Long Chen merasakan getaran di jiwa mereka. Ini adalah kultifator pedang yang menakutkan. Dia tidak hanya seorang kultifator pedang, tetapi dia juga memiliki energi kekacauan yang melilit dirinya. Ini adalah kaisar dewa yang disegel di era kekacauan. Dia tidak menunjukkan mahkota ilahi, tetapi auranya berkali-kali lebih kuat daripada ayah Ho Tian Wu dan wanita tua dari klan Paus Laut yang telah dibunuh Long Chen, dan levelnya sama sekali tidak sama. Di belakang pria parubaya itu ada banyak murid muda dengan pedang panjang di punggung mereka. Nafas mereka seperti pisau tajam yang tercabut dari sarungnya, membuat jiwa menjadi dingin. Ling Tian Yi Mai Ketika Long Chen melihat sekelompok orang ini, hati Long Chen tenggelam dengan cepat, tetapi matanya menjadi semakin tajam. Ketika sekelompok orang ini muncul, pertempuran langsung berhenti, dan Tang Wan Er memimpin kerumunan kembali ke sisi Feng Xin Yu. Menguasai. Tang Wan Er sedikit gugup dan memandang Feng Xin Yu. Tunggu dan lihat apa yang terjadi. Feng Xin Yu menghiburnya. Jumlah orang di grup ini tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu orang. Dibandingkan dengan suku lain, jumlahnya sangat sedikit. Namun ketika mereka datang, mereka memberikan tekanan yang sangat besar kepada banyak orang, karena mereka adalah sekelompok pembudidaya pedang yang menakutkan. Long Chen, apakah kamu mengenali orang ini? Pada saat ini, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan dua murid keluar membawa seorang pria berlumuran darah. Ketika mereka melihat sosok itu, kepala Long Chen dan semua prajurit darah naga berdengung. Tiba-tiba, satu demi satu mengepalkan senjata di tangan mereka, dan niat membunuh yang terpancar mengubah ruang dalam skala besar. Orang itu tidak lain adalah Yue Zifeng, tetapi pada saat ini, Yue Zifeng dipaku di sekujur tubuhnya dengan paku, dan ada tanda aneh yang beredar di setiap paku, dan mereka menyiksa Yue Zifeng. Kegentingan Tinju Long Chen terkepal, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Di matanya, bintik hitam terus berkedip, dan niat membunuhnya terus membara. Gemetaran Long Chen, tenanglah, nyawa Yue Zifeng ada di tangan mereka, tidak pantas untuk bertindak kasar. Melihat ekspresi Long Chen, Monian buru-buru berkata, Namun, Monian juga panik saat ini, meskipun dia kuat, tetapi Yue Zifeng diancam, dan ada seorang kaisar dewa dari era kekacauan, mereka tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Melihat niat membunuh di wajah Long Chen, pria parubaya itu tampak sangat puas dan berkata dengan dingin. Orang bernama Yue Zifeng ini membunuh ratusan ribu murid silsilah lingtian saya di wilayah Tian Maik Suan, dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapinya. Gambarkan jalannya, Long Chen berkata dengan ekspresi muram. Pria parubaya itu sepertinya tidak mengerti arti kata-kata Long Chen. Pada masanya, sepertinya tidak ada seorang pun yang berbicara seperti itu. Seorang murid membisikkan beberapa kata kepadanya sebelum dia melihat ke arah Long Chen dan berkata, Jangan bicara omong kosong, biarkan dia menyerahkan pecahan pedang dewa, dan keluhannya akan terhapus. Mendengar pecahan pedang dewa, Long Chen langsung mengerti bahwa menurut perhitungan Long Chen, pecahan pedang dewa menarik banyak tukang reparasi pedang, yang pasti akan menyebabkan badai berdarah. Namun, berdasarkan pemahaman Long Chen tentang Yuezifeng, sama sekali tidak ada orang dengan peringkat yang sama yang bisa mengalahkannya. Tapi saat ini dia ditangkap hidup-hidup, pasti ada sesuatu yang aneh, Long Chen menatap pria parubaya itu, matanya tajam seperti pisau, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Anda dapat yakin, sebagai putra ketujuh Lingtian, saya, Zhuoyan, pasti akan menepati janji saya. Melihat mata Long Chen berkedip, pria parubaya itu berkata dengan bangga. Tujuh putra Lingtian adalah tujuh murid terkuat Dewa Pedang Lingtian, dan Zhuoyan ini adalah murid ketujuh Dewa Pedang Lingtian. 5.718 Hahaha, idiot sekali, sekarang sudah berakhir, bahkan kristal darah dari jalan kekaisaran adalah milikku. Mencengkeram tulang naga Xi'i Wei, Zhuoyan menengada ke langit dan tertawa, tawa itu penuh kegembiraan. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut. Semua orang telah melihat paksaan yang mengerikan dari mahkota Dewa Hijau ayah Hou Tianwu sebelumnya. Adapun mahkota di Fein Dao Ayah Hou Tianwu, itu adalah tingkat keempat di antara merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru dan ungu di tingkat pelangi, dan Zhuoyan ini sebenarnya adalah tingkat ketujuh, yang juga merupakan tingkat tertinggi. Mahkota Ungu Begitu mahkotanya keluar, belum lagi Long Chen di depan Zhuoyan, bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada jauh dari medan perang merasa tubuh mereka di penjara, jiwa mereka membeku, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam sekejap. Di hadapan kaisar mahkota Ungu, semua makhluk hidup adalah semut. Seorang pria kuat berkata dengan ngeri. Saat mahkota Dewa Zhuoyan muncul, mereka merasa jiwa mereka terkunci. Hanya dibutuhkan satu pemikiran dari Zhuoyan untuk membuat semua makhluk hidup terbang menjauh. Perasaan itu terlalu menakutkan. Mata api penyucian. Namun, ketika Zhuoyan mengira dia telah mengendalikan Long Chen dan tertawa liar, pola heksagram muncul di pupil Long Chen. Heksagram terpantul di lengan Zhuoyan yang memegang Yuezifeng. Pada saat itu, Zhuoyan tiba-tiba merasa tidak enak. Kotoran. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pola heksagram tiba-tiba mengubah ruang, dan kekuatan besar langsung mematahkan lengannya. Berdengung. Saat lengannya patah, kekuatan domain Zhuoyan yang menakutkan dilonggarkan, dan Long Chen segera lepas dari kendalinya, mundur beberapa langkah, dan kemudian sebuah peti mati terbang. Patah. Peti mati dibuka, dan sesosok tubuh muncul dari dalam, Heilong Tianfeng lah yang terjebak hampir gila-gilaan. Patah. Lepaskan Minglong Tianfeng, peti mati itu menelan Yuezifeng di udara dalam satu suap, dan tutup peti mati langsung tertutup. Naga Tianfeng sudah gila saat ini, setelah keluar dari masalah, dia melihat sesosok tubuh, tidak peduli siapa itu, dia secara naluriah mengayunkan tombaknya dan menghancurkannya dengan keras. Kotoran. Pada saat ini, pedang panjang Zhuoyan menebas di tangannya, merobek ruang, dan puncak naga dunia bawah dipotong menjadi bubuk oleh pedang Zhuoyan, dan bahkan tombak ajaib langsung dipotong. Berdengung. Tepat ketika Zhuoyan membunuh Minglong Tianfeng dengan pedang, pola rotan kuno muncul di tangan kiri Longchen. Di saat yang sama, petir hitam langsung membungkus telapak tangan Longchen dan menamparkan punggung Zhuoyan. Kotoran. Cahaya ilahi pelindung tubuh Zhuoyan ditusuk oleh telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar tercetak di punggungnya, dan pada saat yang sama, Zhuoyan menyemburkan seteguk darah. Longchen terkejut ketika melihat adegan ini. Dia menggunakan kekuatan tanaman merambat kuno dan menghabiskan seluruh kekuatan leilinger, tapi dia nyaris tidak menembus cahaya ilahi pelindungnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sekarang. Panggilan. Tepat ketika Zhuoyan terluka, Monian membuat gerakan besar, dan peti mati itu terbang menuju legiun darah naga seperti sambaran petir. Penghakiman tanpa batas. Bulan sabit mengejutkan langit. Kerjasama antara Monian dan Longchen bisa dikatakan sempurna, dan bahkan ekspresi aktingnya pun sempurna. Mereka memotong pergelangan tangan mereka dan menyelamatkan orang dalam sekali jalan. Mati. Zhuoyan terbunuh secara tiba-tiba, tangan kirinya menghilang, dan dia hanya bisa menebas dengan pedang di tangan kanannya. Namun, dia adalah orang Kidal dan dia tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, telapak tangan Longchen mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang menembus ke dalam tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya, meskipun dia adalah Kaisar Mahkota Ungu, dia masih merasa sangat tidak nyaman dan seluruh tubuhnya lemah. Mati. 5.719 Lalat jahat bertanduk enam muncul, api iblisnya melonjak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Enam lengan mirip laba-laba menembus tulang rusuk Zhuoyan, langsung menusuk tubuh Zhuoyan. Perubahan mendadak mengubah wajah banyak orang, termasuk Feng Xinyu, yang sekuat dia, dan tidak menyadari bagaimana Longchen mengirim lalat jahat heksagonal ke belakang Zhuoyan. Tiba-tiba, Feng Xinyu teringat adegan ketika Longchen menggunakan mata api penyucian untuk merobek lengan Zhuoyan dengan kekuatan luar angkasa. Mungkinkah saat itu? Hati Feng Xinyu bergetar. Dengan kekuatan Longchen, mustahil menyembunyikan lalat jahat heksagonal dari matanya. Satu-satunya kemungkinan adalah ketika Longchen merobek lengan Zhuoyan, ruang pada saat itu terdistorsi di area yang luas, dan Longchen menggunakan teknik pupil untuk menyembunyikannya di dalam kehampaan. Tapi itu tidak benar. Kemudian, Longchen menamparkan Zhuoyan, lalu bergabung dengan Monian untuk memblokir serangan Zhuoyan. Dalam keadaan itu, dia berusaha sekuat tenaga dan melakukan semua yang dia bisa. Itu benar. Jika tidak ada kekuatan berkelanjutan untuk mengendalikan ruang, lalat jahat heksagonal yang tersembunyi di ruang angkasa akan muncul seketika. Tiba-tiba Feng Xinyu melihat ke belakang, dan pada saat ini, tanda enam murid surgawi di mata Bai Xiao Le dan rubah kecil perlahan menghilang. Jadi itu mereka. Feng Xinyu tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya. Longchen yang emosional menembak dengan marah, dan ketika dia menggunakan dirinya sebagai umpan, semua jebakan telah dipasang dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah Longchen, Monian, Bai Xiao Le dan Xiao Jiu tidak mengalami fluktuasi dalam kesadaran spiritual mereka. Bagaimana mereka bisa bekerja sama secara diam-diam. Mati. Longchen meraung, dan tanpa memberi kesempatan pada Zhuoyan, dia mengertakkan gigi dan meremas segelnya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, pola sihir lalat jahat heksagonal itu membakar seluruh tubuhnya, dan ia meledakan dirinya sendiri. Energi sihir yang dahsyat mengoyak langit, dan kehampaan itu pecah seperti kaca, menciptakan lubang besar. Memikirkan cara Zhuoyan mempermalukan Yuezifeng barusan, Longchen dipenuhi dengan kebencian dan langsung meledakan heksagonal evil fly. Kuali Qian Kun memberitahu Longchen sebelumnya bahwa lalat jahat heksagonal adalah harta karun, jika dapat dikeluarkan dari alam mendalam vena surgawi, dan akhirnya dipelihara oleh hukum kaisar surga, kekuatannya akan lebih dari 10 kali lebih kuat. Tetapi saat ini, Longchen merasa jika dia tidak membunuh Zhuoyan, dia akan menjadi gila, dan dia tidak peduli pada banyak orang, jadi dia langsung meledakan dirinya. Ledakan. Usaran lubang hitam besar meledak di atas kehampaan, dan kekuatan dahsyat melahap kekuatan antara langit dan bumi. Namun, yang membuat Longchen kecewa, sebuah tangan besar berdarah keluar dari lubang hitam dan meraihnya. Tianbi, dan akhirnya Zhuoyan, berlumuran darah, merangkak keluar dari lubang hitam. Apakah ini tidak mati? Guyang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Orang ini terlalu kuat. Melihat adegan ini, Monian sedikit terharu. Dia memandang Longchen, tapi Longchen menggelengkan kepalanya. Kaisar Dewa Mahkota Ungu sangat kuat. Mahkota Ungunya seperti jimat yang kuat. Hampir tidak mungkin untuk membunuhnya sebelum mereka memadatkan mahkota manusia. Pada saat ini, Zhuoyan tampak sedih dan auranya agak kacau, tetapi Longchen melihat bahwa warna mahkota ilahinya belum memudar, jadi dia tahu bahwa kekuatan aslinya masih kuat, bahkan jika mereka berdua. Bekerja sama lagi, mereka tidak akan bisa membunuhnya, atau mereka akan mati di tangannya. Ini adalah harga yang kamu bayar karena mempermalukan saudaraku. Kepala Anda untuk sementara disimpan bersama Anda. Saat adikku sembuh, dia sendiri yang akan memenggal kepalamu. Longchen berkata dengan wajah serius. 5.720 Ledakan 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 Langit dan bumi bergetar, dan suara langkah kaki mendekat, dan makhluk besar yang bermandikan air pasang berdarah perlahan mendekat. Sosok besar itu belum muncul, tetapi energi iblis yang sangat besar terpancar, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa bermahkota ungu tiba-tiba berubah warna. Energi iblis yang mengepul mengandung hukum kekacauan, dan terlebih lagi, niat membunuh. Saat mendekat, sosok setinggi 100 kaki keluar dari gelombang berdarah. Itu adalah makhluk yang menyerupai unikon, tetapi berlumuran darah, dan tanduk di atas kepalanya mirip dengan tanduk naga, tetapi bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Sebenarnya ada tiga pupil di mata besar itu, bersinar dengan cahaya jahat. Di belakangnya ada sepasang sayap seperti kelelawar, dan di sayapnya terdapat rune yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat seperti mata. Tampil, aura garangnya mengejutkan penonton. Ini adalah spesies dari era kekacauan, dan para ahli yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya, namun dari aura iblisnya yang menakutkan, seseorang dapat merasakan kengeriannya. Itu, Linglong Gorefin. Seorang lelaki kuat berseru di kejauhan. Orang-orang mencari reputasi mereka dan melihat keluarga panjang, salah satu dari empat klan dewa besar. Ternyata orang kuat dari keluarga panjang juga telah datang, namun meskipun orang tua itu juga orang yang kuat, ia tidak cukup untuk dipandang di depan Kaisar Mahkota Ungu, bahkan ayah Hou Tianwu yang terbunuh pun jauh lebih rendah. Bisa menonton dari jarak jauh. Sekarang ketika dia melihat makhluk dengan energi iblis yang melonjak, dia segera menyadari bahwa itu adalah iblis ganas yang telah disegel oleh keluarga panjang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak dapat dibunuh. Ketika dia mendengar setan darah Linglong, Long Tianrui, yang berada di kam keluarga panjang, jantungnya berdetak kencang, dan dia melihat ke atas kepala setan darah Linglong. Di kepala Linglong Gorefin, ada seorang pria parubaya dengan gaun panjang berwarna biru. Meski usianya sudah di atas parubaya, namun wajahnya tetap tampan dan luar biasa. Long Chen memiliki tujuh atau delapan poin serupa, dan Long Chen sama tampannya dengan semangat tinggi, dia matang tujuh poin dan introvert tiga poin. Monian menatap orang itu, lalu menatap Long Chen, matanya selebar lentera. Ayah! Long Chen sangat bersemangat. Terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal, Long Chen mengalami ribuan kesulitan. Sekarang melihat Long Shantian lagi, sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Long Shantian menganggup ke Long Chen, lalu melompat dari kepala Linglong Gorefin, membungkuk ke Feng Xinu dan berkata, Terima kasih, senior, karena telah merawat anakku. Feng Xinu tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak perlu memanggilku senior, aku khawatir tidak akan lama lagi aku akan menjadi rekanmu. Tang Waner, yang berada di sebelah Feng Xinu, merasa seperti seekor rusa yang jantungnya terbentur saat ini. Ini adalah calon ayah mertuanya. Untuk sementara, dia merasa sangat gugup. Long Shantian juga tersenyum sedikit, dan mendatangi Long Chen, melihat pipi pucat Long Chen karena konsumsi yang besar, dan noda darah mengalir dari sudut matanya karena penggunaan mata api penyucian, dia tidak dapat membantu. Merasa tertekan, juga penuh kebanggaan. Inilah satu-satunya cara bagi seseorang untuk tumbuh dewasa. Jika ingin mencapai ketinggian itu, melihat pemandangan unik, dan tidak terinjak orang lain, semua yang ada di hadapan Anda harus dialami. Seperti yang diharapkan dari puteraku, Long Shantian, ayah bangga padamu. Long Shantian menekan bahu Long Chen, wajahnya penuh kebanggaan. Long Chen juga sangat bersemangat, hidungnya sakit, tetapi dia menahan air mata yang akan mengalir, bahkan di depan ayahnya, dia tidak ingin ayahnya melihat sisi rentannya. Ayah! Mon Yan di samping Long Chen tiba-tiba berteriak kegirangan. Long Shantian terkejut, Mon Yan buru-buru berkata, Kamu tidak mengingatku. Saya saudara tiri Long Chen. Kata-kata Mon Yan langsung membingungkan Long Shantian. Ketika dia masih menganalisis hubungan antara saudara tirinya, Long Chen berkata sambil tersenyum. Ayah! Ini saudara laki-lakiku yang baik, Mon Yan, sama seperti saudara laki-lakinya sendiri, kecuali penglihatannya yang baik dan pengakuannya terhadap saudara laki-laki seperti saya. Pada dasarnya dia tidak memiliki kelebihan. Long Shantian tertawa keras dan berkata, Baiklah, saya, Long Shantian, telah terpisah dari putra saya selama bertahun-tahun dan telah melalui kesulitan yang tiada akhir. Sekarang ayah dan anak berkumpul, anak laki-lakinya banyak lagi. Hahaha, oke, bagus. Petik 2 Long Shantian memandang para prajurit darah naga, merasakan kebanggaan mereka dan berbagi hidup dan mati dengan Long Chen, dan hatinya penuh dengan kebanggaan dan emosi, tetapi jauh di matanya, ada juga jejak kesedihan. Ayah! Long Chen memandang ayahnya, dan tiba-tiba mengerti bahwa dia teringat saudara-saudara yang bertarung bersamanya di benua Tianwu. Sayangnya, mereka semua meninggal. Long Chen tahu bahwa ini adalah rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki di hati Long Shantian. Apa yang kamu? Tidak masalah jika Anda memiliki monster berdarah murni. Saya, Zhuoyan, ingin membunuh siapapun. Saya tidak bisa melindungi siapapun. Saat ini, suara dingin Zhuoyan terdengar. Pada awalnya, dia dikejutkan oleh aura mengamuk Linglong Gorefin, tetapi melihat aura Long Shantian normal, meskipun dia memiliki kekuatan cara kekaisaran, dia sangat lemah, jadi dia tidak menganggapnya serius sekaligus. Masih belum terlihat di matanya. Menghadapi provokasi Zhuoyan, Long Shantian bahkan tidak melihatnya, dia menatap Long Shantian dan melanjutkan. Kami adalah ayah dan anak, tapi kami tidak sama dalam penggunaan Taoisme dan seni. Anda terlalu memperhatikan kekerasan, Anda terbiasa menerobos ketangguhan, dan Anda mengabaikan penggunaan keterampilan. Jika tidak, Anda tidak hanya akan memiliki 30% dari kekuatan Anda yang tersisa, tetapi setidaknya 80% dari kekuatan Anda. Petik 2. 80% Long Shantian terkejut. Jangan percaya padaku, ayah akan memberimu demonstrasi. Anda juga adalah kaisar dewa. Jika Anda menggunakan mahkota dewa, Anda akan terlalu sering menindasnya. Awas! Long Shantian tersenyum tipis. Panggilan. Tiba-tiba, Long Shantian mengelak, tetapi tidak ada fluktuasi kekuatan kaisar. Long Shantian telah muncul di depan Zhuoyan. Zhuoyan terkejut. Chi! Zhuoyan mundur selangkah, membuka jarak, dan menebas dengan pedang. Pada pedang panjang yang tajam, ujungnya mendesis, dan udara terbiasa dengan langit. Saya harus mengatakan bahwa gelombang Soverse.com gelombang mampu menjadi tujuh putra lingtian. Bakat Zhuoyan dalam ilmu pedang sungguh luar biasa. Namun, menghadapi pukulan tajam Zhuoyan, Long Shantian tidak mengelak atau mengelak, bahkan meraihnya dengan tangan kosong. Saat melihat adegan ini, Long Chen, Monian dan yang lainnya berseru. Seberapa tajamkah kekuatan pedang Zhuoyan? Jangankan tubuh yang terdiri dari daging dan darah, bahkan senjata ajaib pun akan terpotong oleh pedangnya. Tapi Long Shantian tidak memadatkan mahkota kerajaan, apalagi memanggil kekuatan surga, dan bahkan tidak mengeluarkan kekuatan darah. Long Chen ketakutan oleh pedang mengerikan dengan darah dan dagingnya. Dang-dang-dang-dang. Tiba-tiba terdengar lima suara lembut, dan pedang panjang Zhuoyan berosilasi dengan cepat, membentuk bayangan pedang yang tumpang tindih tak berujung, mata orang-orang berbinar, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa pedang panjang itu benar-benar telah mencapai tangan Long Shantian. Ujung tajam pedang sudah mengarah ke tenggorokan Zhuoyan. Pada saat itu, ada keheningan yang mematikan di antara penonton, dan banyak orang yang membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Terima kasih telah menonton!